Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan Sambutan yang pertama, sambutan Kepala R.A. Durul Huda C.D. Bogor Kepada Ibu H.A. Kori ASBD di Persilapan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sekali lagi anak-anakku jawab salam ya sayang ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu mau disuti nanti dimasukkan di CD kalau mau nggak itu sama Mas Bubur sama babaknya Mas Asga nanti dimasukkan di YouTube mau apa enggak nah sekarang coba belajar yang tenang ya sayang ya Iya dengerin ya Bukori mau matur ya Iya tuh yang disamping yang kuyunan terus ya belajar yuk belajar disiplin ya nanti mau masuk SD ya siap Iya sekali lagi bismillahirrahmanirrahim ya guru minta maaf ya sebelumnya ini ibu-ibu saya pake tag pake tag yang sudah dikonsep ya karena enggak ini belum apa masih capek banget ya Bu ya dari kemarin ngapun tak sekali lagi ibu gurunya semua mintanya sesederhana ya Bu ya acaranya ya tapi kok kayaknya kasihan juga anak-anak mau bisa sama teman-temannya mau bisa sama buruknya kok mau lemprakan doang ini idenya langsung Bu ya nyewa panggung Ups pokoknya ini bekerja dari apa sampai kemarin malam sampai ada tragedi pialanya sudah dicejer pecah karena kucing tadi tukang pialanya ke sini Bu malam-malam dari kemarin saya juga nggak tidur mengerangi Mbak Yusaya hajatan sampai malam minggu pulang-malam pulang-pulang ini tragedi piala pada pecah ya Bu ya semoga adanya itu tidak menjadikan kita ya Bu ya semoga itu adalah sebuah apa ya eh eh semangat kan buat kami seorang guru semua semoga lelahnya mereka akan menjadi menjadikan semangat ibu-ibu semua ibu-ibu semua disini untuk selalu memasukkan rr-nya ya Bu ya saya mulai ya Bu ya eh yang saya hormati kepala desa mungkin ini ya pengennya sing undang tapi karena kondisinya tidak ini ya Bu ya tidak memungkinkan ya eh tapi tetap saya akan menghormati beliau yang kami hormati ke para desa Jati Bogor selaku eh atau yang wakili selaku eh pembina atau yang mengayomi desa Jati Bogor terutama ya Bu ya yang kedua eh saya saya hormati pengurus RA kecapai pengawas RA karena biasanya juga kami memanggil terus segenap pengurus Yayasan RA Nurudhuda Jati Bogor yang ketiga komite sekolah RA Nurudhuda tokoh masyarakat desa Jati Bogor bapak ibu orang tua wali murid kelas B yang saya hormati yang selanjutnya saya hormati ibu-ibu Dewan Guru RA Nurudhuda yang sangat saya banggakan dengan ketigaan beliau 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 nya itu dalam mendidik putra putri panjenengan ya yang selanjutnya yang saya sayangi anak-anakku sekalian anak anda yang soleh dan solehan ya yang menjadi bang kebanggaan ibu guru dan orang tua kalian ya semoga di kelas B ini yang mau kelas naik ke setiap berikutnya yaitu kelas SD nanti bisa mengikuti di setiap yang selanjutnya pada kesempatan pada kesempatan pagi ini ya ibu ini sudah pagi menjelang siang udah jam 9 ya ibu ya pada kesempatan kali ini yang berbahagia ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah subhanahu ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga ke pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara yaitu ahiru sendiri ahiru sana r.a.no.muda yang berkumpul di tempat apa ya awalnya lah ibu ya kita sebut awal saja awalnya e.n Muda jalkan halaman rumah ibu ya karena ini insya apa ya piang pembangun terbaru dan mau dijadikan awal ya bu ya dan penyerahan siswa-siswi R.A. Muda kelas B tahun pelajaran 2019-2020 mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan acara dan mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Rabbul Alamin sholawat sata salam semoga tetap berjurah kembali dengan kita Nabi Muhammad yang kita nantikan sahabatnya di Yawmul Giyamah amin ya Rabbul Alamin Bapak Ibu wali murid kelas B dan hadirin semua yang saya hormati dalam kesempatan ini kita masih di bulan sawal Ibu ya ini masih di bulan kebetulan masih ada waktu atau emang sih meminta maaf itu kapan saja tapi pada kesempatan kali ini adalah kesempatan yang baik buat kami dan Dewan Buru di bulan sawal ini kami serta Dewan Buru memohon maaf yang sebesar-besarnya lapor beliau minat buku semoga di bulan sawal ini kita pada kesempatan bulan sawal ini semoga ibadah kita kemarin di bulan Ramadan akan mendapatkan kebaikan buat kesemua dan semoga kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini di sawal ini kita akan berlanjut ya Bu ya tidak akan putus amal ibadah pajaran semua ya Bu ya jangan sampai yang biasanya tak terus setelah sawal tak terusnya lupa ya Bu ya gimana kan ya Bu ya gimana kan ya Bu ya bapak ibu hadirin wali-wali-wali kelas B ya yang saya hormati ucapan terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada semua sese yang ada di sini semoga dalam acara ini ditegak keterbatasan kita keterbatasan suasana yang tidak kita inginkan ya Bu ya sebenarnya kita tidak menginginkan yang adanya namanya apa corona ya Bu ya yang bisa apa ya tidak tidak kita sangka dan kita nyana kita mengalami masa wabah yang melibatkan kita semua dari kalangan dari bawah sampai atas yang kena limpasnya dia yang selainnya kepada bapak ibu dan orang-orang murid kelas B.R.A. Nurudha yang pada hari ini kami akan serahkan kembali kepada penjidangan semua jadi hari ini kami dan Dewan Guru menyerahkan sepenuhnya Putra Putri Pajidengar kembali ke Pajidengar saya mengucapkan terima kasih atas keperluan Pajidengar semua menitikkan Putra Putri Pajidengar di R.R.U.D.A. ya Bu ya yang apa ya yang ikut andir dalam mendidik Putra Putri dan Pajidengar itu amal Pajidengar mudah-mudahan menjadi bagian amal soleh kami yang mudah-mudahan aliran pahala tidak akan putus walaupun kami sudah meninggal amin ya beramina Bu ya kami dan Dewan Guru mengucapkan terima kasih atas keperluan Pajidengar semua yang selanjutnya kami mengaturkan rasa terima kasih yang tertinggal atas kerjasama yang telah kita bina selama ini dalam mendidik Putra Putri Pajidengar lebih lebih sumbangan atau infak Pajidengar semua ya Bu ya yang telah Bapak Ibu berikan kepada lembaga kami semoga lembaga kami untuk ke depannya akan lebih maju dan lebih baik ya Bu ya sedikit kami dapat nai sarana dan perasaan pendidikan yang ada di sekolah ini dengan infak Pajidengar ya Bu ya doakan kami ya Bu semoga kami tetap ikhlas dalam menjalankan tugas kami sebagai seorang pendidik kami mohon maaf atas semua keterbatasan kami dalam melayani Bapak Ibu semua semoga semua terutama saya dan Dewan Guru dalam keterbatasannya mendidik Putra Putri Pajidengar semua itu adalah sebuah ibadah yang biar nilai ibadah buat kami semua dan kami mohon doanya semoga kami dan Dewan Guru akan selalu bersemangat untuk mendidik Putra Putri Pajidengar yang perlu kami laporkan juga untuk tahun ini yang lulus kelas B ada 86 anak 86 anak untuk apa kalau perpisahan yang biasanya mungkin panggung ini gak cukup ya Bu ya panggung ini gak cukup untuk ya sayang ini cuma karena ya awas sayang ini ada 86 anak yang akan lulus di R.A. Nurul Bidya ya dia dengan harapan mudah-mudahan mereka dapat melanjutkan pendidikan di sekolah yang terbaik pun 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 Tarkibu pun Alhamdulillah hirobilan amin kepada rekan-rekan guru anak muda saya sampaikan ucapan terima kasih dari saya yang tak terhingga atas kerja keras dan dedikasinya selama ini kekompakan huyipur pun dalam membesarkan harunya kepada anak-anak mudah-mudahan Awasubanata akan menjadikan perjuangan kita ini adalah perjuangan yang dinilai oleh Awas adalah perjuangan yang perjuangan yang nantinya akan menolong kita sebagai orang pendidik di Arya Apul Kiamah semangat ya bu guru bu gurunya udah semangat semangat banget lho bu ya yang selanjutnya kepada anak-anakku sekalian anak-anakku sekalian yang soleh-soleh bu kori sama bu guru yang lain bu guru-guru semua nanti tolong kalau sudah gak sekolah disini ketemu bu guru nyapa ya jangan lupa kita kalau ketemu bu guru bilang salam biasanya assalamualaikum ketemu siapa saja gak cuma sama bu guru jangan hai-hai tapi assalamualaikum ya denger gak denger gak saya iya kalau ketemu mengucapkan assalamualaikum ya ibu ucapkan terima kasih selamat kepada kalian semua yang telah menyelesaikan pendidikan di tempat ini di RRU UDA dan ibu guru yang lain mohon maaf atas segala kesalahan kami selama ini doa kami mudah-mudahan kalian ya nantinya menjadi orang-orang yang berhasil yang nantinya dapat menuju menjadi anak yang soleh dan soleha amin kedua orang tua kalian memasukkan surganya ya memasuki surga atas pertolongan ananda yang soleh dan soleha amin semangat ya sayang ya semangat mau sukakan siapa yang tidak mengusukkan mau tekan lagi nanti ketemu bu Edy lagi ya bu Edy ya Bapak Ibu hadirin yang saya hormati kami mohon maaf atas segala keterbatasan yang yang dalam penyelenggaraan pendidikan ini selama ini masih banyak kekurangan-kekurangan mungkin penyelenggaraan kalau nanti sudah nggak di ini apa DRA lagi ya kami mohon saran dan kritiknya atau masukkan buat kami buat kemajuan sekolah kami sehingga kami semangat untuk memajukan pendidikan kami ya Bu ya harus seperti ini kita tidak tidak berharap ya Bu ya pada kesempatan yang tidak kita inginkan dengan adanya wabah ini kita pertemuannya hanya dengan cukup sederhana tapi nggak sederhana banget ya Bu ya Insya Allah kami berusaha untuk biar anak-anak itu mau pisah sama teman-temannya ada kesan oh ya saya ada perpisahan gitu ya Bu ya tapi perpisahan yang tidak untuk selamanya perpisahan untuk sesaat ya Bu ya mungkin ini hanya yang bisa sampaikan saya tidak menjutkan lagi ya ini saya dikonsepkan sama suami itu tiga lembar tapi saya nggak bisa melanjutkan ini yang terakhir bukan terakhir tapi ya saya cuman ada anak-anakku sekalian soleh dan solehah ya minta maaf ya minta maaf ya Bu Kori sama guru-guru yang lain masih ingat nggak nama Bu Gurunya coba dihitung dari Bu Kori Bu Kori terus bus apa lagi coba sebutkan Bu Kori terus apa lagi coba saya sebutin Bu Kori terus siapa lagi siapa lagi ya nanti setelah disini lupa sama nama Bu Gurunya lupa sama nama Bu Gurunya ya 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 ini dalam dalam pertemuan itu selalu ada perpisahan sebagaimana awal selalu bertemu dengan akhir dan disinilah kita memulai dari kami untuk kalian soleh dari solehah yang kami sayang yang dikatakan Allah SWT jaga diri kalian baik-baik semangatlah untuk belajar Al-Quran dan abis jangan lupa ya selalu belajar Al-Quran ya jangan lupa semoga semoga kalian nanti bisa memasukkan ibu bapak kalian ke surga bersama-sama ya demikian sambutan dari saya atas segala kekurangan saya minta maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati